Saya harus datang ke tempat ini karena di tempat saya berdiri ini saya diberi oleh para pahlawan, Cuhada. Dan empat sejarah yang tidak bisa terpisahkan antara ulama, para santri, dan TNI adalah kelihatan 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia bisa merdeka karena dipimpin para santri dan semua ulama-ulama bersama-sama dengan umat agama lain. Ada Nasrani, Hindu, Buddha, ada berbagai macam suku berjuang bersama-sama sehingga Indonesia menjadi bansa yang hebat, yang meraih kemerdekaannya dengan perjuangan, dengan menghubungkan keringat, harta benda, bahkan nyawa. Ini semuanya karena di Indonesia prioritas yang paling banyak adalah umat muslim, maka kemerdekaan itu diraih, dipimpin oleh para ulama. Itu tidak bisa dipungkiri dan pada saat itu TNI belum ada. Adalah 5 Oktober, kelahiran TNI, tahun 1945. Di mana TNI lahir karena perjuangan para ulama, maka yang memimpin TNI pun para ulama. Dipimpin Jendral Sulirman yang pertama kali, oleh anak buahnya dipanggil TIAI. Dan banyak para pandang waktu itu dipimpin oleh mantan pejuang-pejuang yang TIAI, yang sebagian pulang ke pesantren, sebagian yang santrenya jadi tentara. Jadi TNI tidak bisa terlepas dari para TIAI dan para ulama dan para santren. Presiden Soekarno meminta patbah kepada TIAI ASI Majari pada tanggal 17 September. Dan muncul patbah TIAI bahwa perjuangan pembelatan air merupakan satu TIAI ASI Majari. Dengan resolusi jika tersebutlah Maka terjadi peristiwa Arifah Lawan 10 November Tapi pada saat itu Kehidiyasim Adhani menyampaikan Bahwa kita mulai Menyelang besar-besaran setelah Ulama Jawa Barat yang disebut Singa Jawa Barat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton